Ya terkait dengan video tadi, kita juga ingin mengkonfirmasi langsung nih Marvin bahwa berita KRL tadi kan membuka newsline pada kesempatan hari ini ya. Betul sekali, yang sudah mengejutkan ya. Baik, tapi kita sabar dulu selamat siang untuk Anda pemirsa terutama bagi para pengguna kereta dan pemirsa newsline dimanapun Anda berada. Berita KRL terbakar tadi juga sekaligus, betul kata Naila tadi, membuka newsline pada hari ini ya. Ya, dan bagi anchor alias anak kereta atau roker rombongan kereta, ini ada istilah-istilahnya nih ya. Saya juga baru tahu sebetulnya. Nah ini kejadian ini menjadi perhatian di media sosial tentunya, meski tidak memakan korban, namun kejadian pintu kereta terbakar ini sempat menghambat perjalanan. Dan untuk mengetahui apa penyebab KRL jurusan Angke Bogor terbakar, kita sudah tersambung dengan Vice President of Corporate Communication PT KJJ, ada Eva Kairunisa melalui sambungan telpon. Selamat siang Mbak Eva. Selamat siang Mbak Eva. Selamat siang. Mbak Eva, kami konfirmasi Mbak, apa penyebab pintu terbakar tadi malam Mbak? Ya, jadi mungkin bisa saya sampaikan ya, kondisi tadi malam itu pintunya tidak terbakar, tapi memang terjadi kofleting di salah satu perangkat otomatik untuk buka-tutup pintunya. Seperti itu. Jadi memang mengeluarkan otomatik, nah ini sampai saat ini masih dievaluasi karena memang pasti penyebabnya ada terdapatnya rembesan air ya, yang masuk ke dalam perangkat tersebut. Nah sehingga memang pada momen pada saat kereta putropasi sampai di Tanjung Barat terjadi kejadian tersebut.